selamat menikmati 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 kita bahagian selamat menikmati yang pertama kelebihan ilmu agama selamat menikmati yang penting yang pentingnya dengan ilmu selamat menikmati selamat menikmati hubungan hubungan selamat menikmati dalam keadaan kita dapat kita dapat hidup yang yang sebab itu yang yang kita perlu tahu adalah hubungan manusia kalau jiran kalau jiran dengan jiran pun bergaduh itu maksudnya dia tak memahami hubungan manusia dengan manusia dia tak tahu apa hak jiran dia dan jiran tu pun tak tahu apa hak jiran yang lain maka akan berlakulah pergaduhan tanah tu dah tahu tu tanah jiran punya kawasan itu kawasan itu ialah kawasan jiran itu hak jiran datang pula dia letak pokok di situ ataupun dia parking kereta di situ tanpa dia meminta izin kebenaran daripada jiran tersebut ini salah satu contoh orang yang tak memahami hak jiran tersebut kalau dia tahu itu hak jiran bukan hak dia maka dia takkan langgar pasu bunga sebagai contoh tu boleh letak tempat lain tempat lain tu banyak kawasan lagi kenapa dekat kawasan jiran juga nak letak kereta tu boleh letak tempat lain kenapa dekat kawasan jiran juga yang dia nak letak ini sebab apa sebab dia tak memahami tentang adab-adab dan juga peraturan manusia sesama manusia ok banyak lagi kawasan nak cerita tentang hubungan manusia dengan manusia ini bukan hubungan kita dengan manusia manusia lain bukan dengan kawan-kawan je hubungan kita dengan anak kita hubungan kita dengan isteri anak kita pun manusia juga isteri kita pun manusia juga jadi bagaimana hubungan kita sesama mereka dengan anak dengan isteri satu isteri kalau dua isteri isteri-isteri ok jadi bagaimana hubungan kita dengan kawan sekampung kita kawan sekerja kita itu semua ada peraturan-peraturan dia eh yang kita perlu belajar yang kita perlu dapatkan daripada kuliah-kuliah ilmu daripada percacaraan buku eh kita belajar supaya tidak ada perasaan hasad dengki haa hasad dengki ni tuan-tuan hasad dengki ni PhD perasaan hasad dengki haa dengki ni memang tak boleh buat apalah memang ada sesetengah kita ni dengki dengan kawan-kawan yang lain saudara-saudara yang lain manusia yang lain hari ni jiran beli kereta baru wah tak boleh ni eh tak boleh ni dia beli kereta baru ni aku mesti beli juga ataupun jiran tu beli sobar baru beli kerusi baru kan dia tengah dia mengintai daripada dia mengintai daripada dia mengintai daripada tingkap je selak sikit nangsi dia mengintai wah beli sobar baru kau tunggulah besok sampai pula sobar dia yang baru dia pun beli juga memang ada tuan-tuan eh manusia yang tak boleh melihat kelebihan kelebihan yang ada pada orang orang lain dan yang keduanya dengan ilmu agama ini juga Allah ta'ala mengajar mereka ada peraturan yang jika diamalkan oleh seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan akan berjaya lah ia mencapai keredoannya iaitu dengan menjadikan diri berkehidupan bahagia di dunia dan mendapat balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelab ni hubungan kita hubungan kita hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini sangat penting ni sangat penting sebabnya hubungan kita dengan Allah kalau kita jaga bagaimana hubungan kita dengan Allah ketika mana kita hidup di dunia maka kita akan beroleh kejayaan di di akhirat tetapi kalau hubungan kita dengan Allah ketika mana kita hidup di dunia ni kita tak jaga hubungan kita dengan Allah apa yang Allah perintahkan kita tak buat dan apa yang Allah larang itu yang kita buat maka tunggulah nanti kalau hubungan kita sesama dengan Allah ini kita tak jaga dengan baik maka balasan yang kita akan dapat ketika mana dihari dihari akhirat nanti setiap amalan kita berbual Allah akan balas sama ada dari segi percakapan kita perbuatan kita semuanya Allah akan balas satu pun perbuatan yang kita buat kat dunia ni satu pun takkan terlepas semua Allah akan tanya dan kita perlu ingat bahawa kehidupan kita dekat dunia ni hanyalah pinjaman belas isan yang Allah berikan kepada kita untuk kita berusaha mencari amal ibadah seberapa banyak amal ibadah untuk menjamin kebahagiaan kita di akhirat kerana di akhirat nanti itulah dia alam kehidupan yang kekal abadi ketika mana kita dilahirkan kita takkan hidup sampai bila-bila kita akan masuk kepada alam yang lain iaitu alam barzah selepas daripada alam barzah tak kekal juga alam barzah tu kita akan menempuh alam kiamat ataupun nanti di padang masyar kita dibangkitkan semula di padang masyar pun nanti pun kita tak kekal berada di situ yang kekalnya nanti tuan-tuan syurga atau neraka tapi insyaAllah selagi mana masih ada iman di dalam hati kita ini tuan-tuan kita akan ditempatkan di syurga Allah subhanahu wa ta'ala jangan risau eh jika demikianlah natijah mengetahui ilmu agama maka sudah tentu kejahilan terhadapnya membawa kecelakaan di dunia pada hari balasan hadis ini menerangkan bahawa ilmu pengetahuan pengetahuan yang sayugianya tiap-tiap seorang berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatnya ialah ilmu pengetahuan yang membawa keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat maka ilmu ni kita kena cari eh cari tuan-tuan seberapa banyak ilmu ada sahaja majlis-majlis ilmu agama ada sahaja kuliah-kuliah agama cari pergilah seberapa banyak pun kelas agama takpe walaupun benda yang ustaz tu sampaikan benda tu kita dah tahu dah dah tahu kan sebab kadang-kadang ada setengah orang ni dia sombong eh ala ustaz ni lagi cakap benda yang sama je bulan-bulan eh takde tuan-tuan kita ceramah ni pernah dengar ke orang cakap macam tu tapi kita buat tak tahu je lah kan ustaz ustaz ni lagi nanti minggu depan dia lagi walaupun benda tu kita dah tahu apa salahnya kita dengar supaya dia memberikan kita peringatan dia ingatkan balik semula kita eh ya kemudian maka sesiapa yang dia kehendaki beroleh kebaikan disebabkan usahanya bersungguh-sungguh mencari yang demikian nusjaya Allah jadikan dia seorang yang memahami ilmu agama islam dengan secara mendalam kerana agama islam dan ilmu-ilmunya adalah dari Allah untuk kebaikan umat manusia di dunia dan di akhirat ya jadi tuan-tuan siapa yang berusaha untuk mendalami ilmu agama dengan usaha yang bersungguh-sungguh Allah akan berikan kebaikan kefahaman agama yang sebenar-benarnya pada dia dia betul-betul nak belajar eh setiap kali majlis ilmu dia mesti datang tak cukup dalam kuliah ilmu dia pergi jumpa dengan ustaz dia pergi jumpa dengan orang alih ulama' dia jumpa dia tanya apa masalah dia masalah tu cerita masalah dia dia minta pendapat dan sebagainya dia nak faham tentang agama maka Allah akan bagi kefahaman yang sebenar-benarnya pada orang ini atas usaha yang dilakukan ini nak faham ilmu agama datang puliah pun sekali-sekala tapi bila nak cakap tentang agama dialah orang yang paling pandai nak cakap tentang agama tapi apa yang dicakapkan itu tak bertepatan dengan apa yang ada dikendaki oleh agama hati-hati tuan ok dah lambat orang kahwin lagi kan kan bertiga hari ni kecoh orang kahwin kan kahwin dua buka facebook cerita dia buka youtube cerita dia eh 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 yang orang panggil soul soul tu kan eh eh kahwin dua kan eh dah tentu dia mampu duit dia bukannya sikit-sikit berapa 80 juta itu hari ni kan dapat 90 juta siapa yang bagi siapa yang bagi dia banyak-banyak macam tu kita yang bagi pergi tengok cerita dia dekat wayang ramai-ramai yang pergi tengok anak-beranak pergi dengan datuk nenek sekali angkut sekali tengok cerita mak kilau akhirnya dapat 80 juta 90 juta duit dah banyak rezeki dia duit banyak dapat tambah lagi satu kenapa nak bising pula sekarang kan ni yang biasa yang bising ni tuan-tuan orang perempuan kita lelaki tak jadi masalah eh kita tak jadi masalah kita setuju je lah dah dia mampu dari segi kemampuan kewangan harta tu tak jadi masalah cuma dari segi keadilan nanti kita nak tengok sama ada dia adil atau pun tak ok tu tegulah lah kalau kita cakap dengan perempuan madu tu manis memang dia kata madu tu manis madu tu memang manis tapi bagi setengah perempuan dia tak suka madu madu yang tu lah eh madu yang lain dia suka eh baik kemudian yang kedua yang kedua dalam hadis ini diantara isi pentingnya ialah Allah subhanahu wa ta'ala jualah yang mengurniakan ilmu pengetahuan sebagaimana yang sedia maklum bahawa sesuatu perkara yang dihajati tidak akan tercapai melainkan dengan menjalankan usaha yang bersungguh-sungguh dan menurut peraturan yang tertentu lebih-lebih lagi ilmu pengetahuan agama tuan-tuan kita dekat dunia ni kita ada hajat kita ada impian kita eh hajat kita impian kita ni nak jadi orang yang kaya jadi apa usaha kita untuk jadi kaya hajat kita impian kita tahun ini kita nak jadi orang yang lebih baik jadi apa yang kita kena buat usaha kita untuk mencapai menjadi orang yang baik sama juga dengan ilmu kita berhajat kepada ilmu maka kita kena berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut eh ya kemudian itu pun tidak cukup melainkan dengan adanya pertolongan dan limpah kurni Allah memberikan orang itu persediaan untuk memahami makna dan maksud sesuatu masalah yang dituntut itu sekadar kemampuannya Rasulullah SAW telahpun menyampai dan membahagikan segala apa yang diperintahkan dengan sehabis-habis daya usahanya dengan yang tidak mengutamakan seseorang atau sesuatu kaum dari yang lain Rasulullah diputuskan Rasulullah sampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Allah perintahkan Nabi Nabi sampaikan kepada umat semua sekali Nabi tak pilih orang Arab oh ini ilmu ilmu ni untuk orang Arab ilmu ni untuk orang sini ilmu ni untuk dia tak ada eh Nabi sampaikan ilmu ni kepada semua umatnya semua eh tak pilih pun ini sahabat aku aku bagi dia lebih sikit ilmu oh ini bukan sahabat aku ini orang biasa bagi dia sikit je lah eh tak ada haa tuan-tuan tengok bagaimana usaha Nabi apa yang Nabi lalui ketika mana Nabi Nabi nak menyampaikan dakwah eh cabaran yang Nabi sampai yang Nabi tempuhi yang Nabi terima daripada Nabi nak berdakwah ini tuan-tuan sangat hebat eh sebab itu orang kata kalau Ustaz tak best lah kasat lah kerana Nabi terima lebih hebat daripada tu eh kalau jadi imam orang kata imam baca benda lah salah lah tak sedap langsung peduli kan sebab apa dia tak nak jadi imam komplain nombor satu eh haa daripada Nabi berdakwah secara secara sulit haa Nabi menampaikan dakwah tuan-tuan pada peringkat awalnya itu secara sulit Nabi nak berdakwah ini secara sulit senyap-senyap eh haa bila masa Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terangan haa ketika mana ramai umat eh umat para sahabat ketika itu telah memeluk agama Islam eh dan seorang sahabat yang memeluk agama Islam yang Nabi memang sentiasa berdoa kepada Allah Ya Allah kau berikanlah hidayah kepada orang ini supaya dia memeluk agama Islam ketika itu ada dua orang iaitu Umar ibn Khattab dan juga seorang lelaki sahabat tadi namanya Umar juga dua orang Umar eh Nabi ni mohon pada Allah Ya Allah kau pilihlah diantara dua Umar ini supaya salah satunya masuk agama Islam maka Allah mengilih Sayyiduna Umar juga khattab untuk memeluk agama Islam selepas Sayyiduna Umar memeluk agama Islam selepas itulah Nabi berani menyampaikan dakwah secara terang-terangan eh itu pun macam-macam tuan-tuan Nabi dakwahnya sehinggalah sampai saat kewafatan baginda eh dan ilmu yang Nabi sampaikan itu sampai ke hari ini masih lagi kekal masih lagi kita dapat ilmu yang Nabi ajarkan walaupun Nabi dah wafat eh eh ya baik dengan cara yang demikian sepatutnya orang-orang yang menerima itu sama keadaannya tentang faham dan pendapatnya mengenai perkara yang disampaikan dan dibahagikan oleh baginda tetapi apa yang telah berlaku adalah berlainan demikian pula halnya alim ulama' yang menjadi waris baginda untuk menyampaikan ilmu pengetahuan agama mereka hanya menyampaikan dan menerangkan sekadar yang diilhamkan Allah kepada mereka untuk berbuat demikian ya tuan-tuan orang yang menyampaikan ilmu ini dia akan sampaikan dengan apa ilmu yang dia dia ada saya sampaikan ilmu pada tuan-tuan dengan apa ilmu yang saya ada dengan apa yang Allah dah bagikan ilmu pada saya ataupun pada semua kali orang-orang yang berceramah ini halim ulama' ini eh apa ilmu yang dia ada itulah yang dia akan sampaikan jadi orang yang menerima itu kita takut takut tuan-tuan ustaz penceramah ni dia cakap lain tapi kita ni yang menerima ni kadang-kadang kita faham lain eh ini bahaya eh ustaz tu cakap A kita faham E itu bahaya eh jadi kena ilmu yang disampaikan ini tuan-tuan perlu dengar dan perlu faham dengan dengan teliti dengar betul-betul eh jangan berlangan eh 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 tentang adanya perbezaan faham dalam dan ceteknya luas dan sempitnya diantara orang-orang yang menerima penyampaian itu mengenai rahsia sesuatu hukum syarak maka yang demikian bukanlah tanggungan pihak yang menyampaikan bahkan fahaman yang luas dan mendalam itu adalah lipah kurni Allah yang diberikannya kepada sesiapa yang dikenakinya menurut peraturannya jadi kalau saya dah sampaikan tuan-tuan faham yang lain saya dah lepas tanggung tanggung jawab haa tuan-tuan yang menerima ini tuan-tuan yang sendiri yang menyempitkan yang tak nak memahami apa yang disampaikan eh haa kena berhati-hati sebab itu kita kena minta doa pada Allah selalu berdoa kepada Allah Allah mafakihna fiddin ya Allah berikanlah aku kefahaman yang sebenar-benarnya dalam agar doa sebab Allah yang akan memberi kita berusaha untuk mencari ilmu kita berusaha untuk mendapatkan ilmu maka Allah akan bagi yang ketiga hadis ini juga menerangkan bahawa sebahagian dari umat Muhammad SAW tetap terus menjalankan kebenaran dalam hadis ini Rasulullah memberikan berita gembira tentang kebenaran agama Islam dengan sifatnya agama yang diturunkan oleh Allah Allah untuk kebaikan jasmani dan rohani serta kebahagiaan dunia dan akhirat tetap terperihara sekalipun dicuaikan dan tidak dihargai oleh golongan-golongan yang hanya mementingkan kebendaan semata-mata sebagaimana yang ternyata pada masa akhir ini eh walaupun zaman ini zaman tuan-tuan zaman yang serba canggih orang sibuk mengejar dunia kecanggihan kenewahan dunia orang kejar eh tetapi ilmu ini tuan-tuan tetap akan disampaikan ha zaman skala macam-macam kita boleh buat kuliah eh tak dapat buat kat masjid boleh buat dekat dekat mana surau dekat surau 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 tak boleh masjid tak boleh kita buat apa video call ataupun kita buat google ni guna internet buat youtube eh zaman dah dah serba canggih eh kalau orang-orang dulu ni nak dapatkan ilmu ni kadang-kadang mereka kena pergi Pondok-pondok Kena pergi ke pondok-pondok Untuk belajar ilmu agama Tapi sekarang ni Kita klik kat Youtube Kita buka internet Apa ceramah yang kita nak dengar Semua dia akan keluar Pilih je lah Nak dengar yang mana Tetapi berhati-hati Kerana ada di antara Video-video itu Mungkin Yang menyampaikan itu Bukan berfahaman Akidah ahli sunnah wal jamaah Kita kena berhati-hati lah Pilih lah perceramah-perceramah Yang kita memang yakin Dan kita kenal Dia adalah seorang yang berpegang teguh Kepada ahli sunnah wal jamaah Berhati-hati Dia ada wahabi Dia ada syiah Kalau kita tak faham Apa itu kebezaan Ahli sunnah wal jamaah Dengan wahabi Kita tak tahu Apa dia dengan Kebezaannya dengan Cia Maka kita akan percaya Dan kita akan ikut Itu kena berhati-hati Agama Islam yang demikian Keadaannya Tetaplah dijalankan Oleh sebahagian dari umatnya Dengan tidak tercacat Bawaan mereka Oleh sebarang angkara Dari pihak yang menyalahinya Sehingga datang peta Allah Mematikan sekalian orang yang beriman Dan tinggallah sahaja Orang-orang yang tidak tahu Menyebut nama Allah Maka pada zaman mereka inilah Akan berlakunya hari kiamat Sampai satu masa Kita nak sebut Allah pun Tak boleh sebut Sebab apa? Sebab orang-orang yang berilmu Diangkat oleh Allah Ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seorang demi seorang Ilmu-ilmu itu Ilmu-ilmu yang ada Pada orang itu juga Apabila dia meninggal dunia Ilmunya juga akan di Diambil balik Maka kita yang mendengar ilmu ini juga Kita yang ada ilmu Sedikit ini pun nanti Kita akan ditarik oleh Allah Sampai satu masa nanti Kehidupan dekat dunia ini Penuh dengan orang-orang yang jahil Bila penuh dengan orang yang jahil Nak kenal Allah Nak sebut nama Allah pun Tak boleh sebut Maka ketahui lah Ketika itu Hampirnya berlaku hari Hari kiamat Itu diantara Tanda-tanda yang tanda Hadis ini juga Memberi semangat Dan menjamin Keselamatan Orang-orang Islam Yang menjalankan Perintah Allah Dan Rasulnya Dengan subhulunan Jadi tuan-tuan Dalam kita Mengamalkan Apa yang diperintahkan oleh Allah Dan apa yang dilarang oleh Allah Apa yang disampaikan oleh Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kita Laksanakanlah Ia Dengan sebaik yang mungkin Jangan kita Ambil sambil Dewa Seperti mana Contoh Kita ni solat Tetapi Kita ni Cuma cakap apa Dah semayang dah Aku dah semayang dah Tapi tuan-tuan Pernah tu fikir tak Bagaimanakah Solat yang kita buat Itu adakah Ianya sempurna Sebagai contoh Dalam solat Bacaan ketika Ketika ropok Subahala rabiyal azini Wa bihandi Yang biasa kita dengar Dia sebut Itu adakah Itu adakah Angin Tak dengar pun Apa yang dibaca Dengar angin Dengar angin Sedangkan bacaannya Ialah Subahana rabiyal Azini Wa bihandi Itu mungkin Tak dapat lagi Tahiyah At-tahiyyatul Mubarakatuh Salawat Tayyibatulillah Assalamualaikum At-tahiyyatul Mubarakatuh Salawat Tayyibatulillah Assalamualaikum Ayyuhann Nabi Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaibadillahi Assalihin Ash-hadu Allah Ash-hadu Allah Ini Ash-hadu 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 Allah 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 Itu Kalau Bacaan kita Bunyi angin macam tu Tuan-tuan Semperna tak? Tak Semperna Memang Kita solat Tetapi Solat kita itu Tak Tak Semperna Sebab itu Tuan-tuan Hadis ini Memberikan kita Semangat Dan menjamin Keselamatan Orang-orang Yang menjalankan Perintah Allah Ini dengan Sebaik-baiknya Kita buat Kita laksanakan Solat kita ini Kita cuba Supaya Solat kita ini Menjadi Solat yang Semperna Bukan sekadar Kita kata Kita dah solat Dah Lepas tanggungjawab Tak Ha Eh Lagi satu Apa Walaupun Benda ini Benda yang Sunat Eh Tetapi Kita lazimkan Dia Setiap Kali Sebelum Kita Baca Surah Al-Fatihah Apa Salahnya Kita baca Ta'awuz Auz Billahi Minasyaitan Rajin Kalau Sembayang itu Empat rakaat Bermaksud Empat fatihah Yang kita akan Baca Empat fatihah Yang kita akan Baca itu Kita mulakan Setiapnya Dengan Auzubillah Rakaat pertama Auzubillah Rakaat kedua Auzubillah Rakaat ketiga Auzubillah Rakaat keempat Auzubillah Eh Supaya apa Tuan-tuan Supaya Setiap rakaat Kita ini Kita ini Terhindar Daripada Gawal Gawal syaitan Kalau Kita cuma Baca Ta'awuz Daripada Rakaat Pertama Saja Rakaat Kelua Ketiga Kelupan Mungkin Syaitan itu Boleh Boleh Memang Benda Ini Sunat Membaca Ta'awuz Itu Auzubillah Itu Sunat Tak Buat pun Tak apa Tuan-tuan Tapi Benda Yang mudah Apa Salahnya Kita Lazinkan Baca Ta'awuz Auzubillah Maksud Tuan-tuan Bermak Rakaat Tapi Jangan Tak Baca Watihah Jangan Tak Baca Watihah Ada Orang Tanya Ustaz Kalau Semayang Berjumaah Ni Imam Dah Baca Watihah Saya Tak Baca Siapa Tak 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 Baca Ada Orang Faham Macam Itu Imam Dah Baca Saya Kat Belakang Menjadi Makmul Tak Bayang Baca Saya Cuma Baca Rakaat Ketiga Dan Keempat Sebab Imam Tak Baca Itu Salah Itu Salah Walaupun Imam Itu Dah Baca Kita Makmul Di Belakang Ini Juga Kita Baca Selepas Imam Baca Ni Tak Senyap Anggapan Dia Imam Dah Baca Imam Tanggung Fatiha Tersebut Kena Faham Imam Tak Tanggung Imam Akan Tanggung Fatiha Makmul Yang Masbuk Kalau Makmul Yang Muafiq Bersama Dengan Imam Imam Takkan Tanggung Fatiha Dia Yang Masbuk Sahaja Imam Tak Tanggung Suka Suka Hati Dia Imam Baca Dah Salah Sebab Itu Saya Kata Tujuan Ilmu Yang Disampaikan Itu Ilmu Itu Betul Kita Suruh Baca Fatiha Setiap Kali Semayang Baca Fatiha Tapi Ada Di Antara Kita Yang Faham Ya Eh Eh Jadi InsyaAllah Saya Rasa Sukur Sampai Di Sini Sahaja Eh Hadis Yang Ke 24 Pada Malam Ini Mudah Mudahan Ilmu Yang Disampaikan Memberikan Kita Manfaat Yang Besar Seterusnya Dengan Ilmu Yang Kita Dapat Amalkan Dalam Kehidupan Kita Mudah Mudahan Ilmu Yang Sedikit Ini Akan Memberikan Kita Ganjaran Yang Besar Di Sisi Allah Subhanah Nahu Wa Ta'ala Jadi Mari Kita Tutup Bila Baca Kasbih Farah Dan Surat Al-As Subhanak Allahumma Wabihamdika Ash'hadu An-la Ilaha Illa Anta Astaghfir Waduhu Bila'ika Bismillah Rahman Rahim Wal-Asr Innal Insan Al-Fih Husk Innal Lathina Al-Ban Mu'an Salihah Watawasaw Bilal Hak Watawasaw Bisar Wa Billahi Taufiq Wal-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh